Intro Halo selamat malam sahabat Belbis, sahabat K-Life Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Jumat 6 Maret 2020 Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik-baik Kita semua kembali dalam perbincangan menarik Bersama nanti ada Dr. Berlisa Hendry Dari Stradis Medaya Juman Bandung Yang sudah ada bersama kita Halo, apa kabar? Apa kabar, Kak Bujang? Saya punanya, apakah kalian sudah disuruhin? Biasanya sudah berdua-dua Kepada baik, Pak Bujang, berdua-dua juga Baik ya, malam saat ini Dan sampai terasa kita sudah di Jumat lagi Dan awal Maret 2020 Jadi, hari ini Pak Bujang edisi 228 Jumat 6 Maret 2020 Kita akan membahas satu hal yang bagi saya sangat fundamental Sebagai seorang yang berbisnis Terus orang berbisnis itu merasakan tidak sama Dan insya Allah ke depan berbisnis itu akan fokus ke tempat ini Kepulauan strategi penelitian Dan nanti perbisnis kita akan diperdaya dengan... Nah, sumber Apa-apa ya Pak Bujang? Sekarang berbisnis itu tak merasakan Saya lanjut ya, Kak Bujang Baik, sama-sama berbis Bicara edisi kayaknya berbisnisnya sangat menarik Temanya, temanya adalah Kita menjadi seorang strategi bisnis Nah, salah satu tantang buat para penelitian Sampai menemukan dia yang disebut strategi Strategi adalah penemukan di jalan panjang Di tengah pembangunan Dan dia pilih satu strategi Pilihan terbaik Pilihan disebut dengan strategi Nah, kali ini Alhamdulillah, sehat, outstanding Dalam konteks kesibukannya masih bisa mengundang saya Yang mengundang Pak Medis Makanya gak datang bahwa bahaya Ini contoh sahabat Kalau saya bisa mengundangkan strategi Beliau akan mau datang Kan, ini kita berbis Udah mau enam tahun nih Dan kita juga terus melakukan improvement Salah satu kembali kita Dalam dari Aris Satu Biasis Dan salah satu External Environment Yang ada di bisnis Para entrepreneur dan manager Itu adalah media Khususnya radio Menurutkan ini Seberapa strategik sih Peran daripada radio Dalam membangun Sebuah perusahaan Yang lebih besar Sebuah masa kita Untuk reda Agar bisa Itu bisa dikatakan Ya, media radio punya peran Yang sangat penting Untuk mengamplifikasi Apa yang menjadi Pesan, message Dari sebuah perusahaan Dari sebuah brand Untuk disampaikan kepada market Atau kepada publik Nah, karena radio punya kemampuan Untuk menyampaikan pesan Dan dalam kemasan tertentu Kepada publik Kepada market Maka perusahaan atau brand Harus menggandeng Media radio Tapi kan dalam persisi orang Itu mahal kan Iklan lagi Iya Relatif kan Wah, mahal itu relatif Ini salah dong Salah Relatif Artinya ketika Bicara Yang sering saya sebutin Kalau hanya sekedar Misalkan pasang spot saja Iklan hanya di radio saja Tentu Itu akan menjadi mahal Pak Meriza Tetapi kami di gala itu Media radio Yang kami jual adalah konsep Yang kami offering adalah konsep Bukan spot Bukan talk show Bukan Tetapi konsep Nah, masalah nantinya Bentuk turunannya Menjadi spot Menjadi talk show Itu menjadi perusahaan yang berbeda lagi Kalau begitu itu value dong Value Saya ingat sama sahabat Bahwa Paling saat ini Jangan pernah membuat bisnis Seperti money Top Tidak hanya melihat sebuah profit Seperti yang pertama Tapi jadikanlah value Nilai yang memiliki Yang pertama Sehingga Bis dia bisa lanjut Dalam concept value ini Ada tiga P Profit People Palette Sustainability Nah, kan Kalau bicara tadi Aku bilang relatif Ya Kalau begitu Ada benefit lain Belum dapat oleh radio ini Dibanding Keuntungan Atau kebedaan Daripada Mempunyai radio Sebagai media Untuk komunikasi Orang Itu yang kami sebut Intrusif Ketika orang Tidak menyadari Bahwa ada pesan Yang masuk ke dalam dunia Banyak Kreatif-kreatif Iklan Apakah itu Etnips Khususnya Etnips Selama mengendak Di otak Memorinya Itu yang menjadi Salah satu Keposan media Karakter khusus Kalau bukan Nah, kan Ada satu Ada Saya pernah dengar Konsep Konferensi media Kan Kalau boleh dengar Konferensi itu Ada Menyakannya Dia Menyasar Satu Dalam konteks radio Terjadi Terjadi Sekarang Terjadi Bahwa KLF FM Melihat bahwa Radio Televisi Koran Itu Konvensional Media Media konvensional Sehingga kami Harus bisa beradaptasi Dengan perubahan Zaman Apa digital Itu kenapa KLF FM itu Sekarang Selain di radio Juga ada di digital Gitu Kami memanfaatkan Keunggulan Di media digital Bukan Hanya sekedar Produknya saja Tetapi juga Layanan Apa yang maksud Bukan sekedar produk saja Maksud saya begini Kalau Di 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 Digital Misalkan Di media sosial Ya Produknya itu Ada bisa Banner Ads Bisa Story Ya kan Bisa Native Ads Dan sebagainya Nah Yang kami jual Bukan produknya saja Tetapi kami jual Sekali lagi Konsepnya Pak Meriza Konsep komunikasi Yang disampaikan Maleri Konvergesi Iya Oke Sama-sama Ini jadi unik Jadinya Jadi jangan melihat Kecamatannya Atau Apa Radio Hanya satu Radio saja Tapi Dia Dikembedikan Satukan juga Dengan Sesea media Facebook Instagram Seperti itu Dan lain-lain Dan pasti Nah Kan terakhir Apa sih Saranakan kepada Teman-teman Entrepreneur Ataupun Para Manager Dalam Memanfaatkan Rangku Untuk Membrandingkan Produk Mereka Atau Konsep Membantu Mereka Sof Detabli Dalam Mengembang Karena konteks Saya Satu Mereka Harus Bisa Memilih Yang terbaik Sehingga Perusahaan Sakses Apakah Apakah Radio Itu Bisa Menjadi Sparring Partner Dalam Tanda Kutip Untuk Mencari Gagasan Gagasan Kalau Itu Bisa Didapatkan Maka Menurut saya Itu Pilihan Yang Tepat Tetapi Ketika Media Itu Tidak Bisa Menjawab Tadi Dua Hal Tadi Ya Harus Memilih Media Yang Harus Ada Pilihan Yang Dicocokkan Dicocok Kalau tidak Cocok Tinggal Tinggal Baik Terima kasih Siap Diskusi dengan Sahabat Terbis Terbis Tidak 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 Kru Tidak 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 Terima kasih Kang Jul Sikap Banyak hal yang kita dapatkan Dalam Belbis Hari ini Pak Mer Terima kasih Kita jumpa kembali Ya Tidak 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 Demikianlah Sahabat Kewa Sahabat Belbis Kita akan Jumpa Kembali Di Belbis Mendatang KTV Terima kasih Terima kasih.